Halo nih, Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, hari ini Mang Udok harusnya bikin konten seperti biasa. Cuma sayang, materinya ada di HP. HP-nya habis baterai. Dan yang lebih parah nih, bro, chargernya rusak. Jadi, mau nggak mau, Mang Udok harus beli chargernya, bro. Eh, bentar. Setelah Mang Udok nih, kalau beli charger itu nggak boleh sembarangan, termasuk kabelnya, bro. Jadi, mau nggak mau, Mang Udok harus lihat informasi tentang rekomendasi charger. Nah, dari banyak rekomendasi itu, munculah beberapa rekomendasi. Mang Udok beli dua adapter sekaligus, yaitu FoldMe. Di baliknya, FoldMe. Dan satu lagi itu, Bezos. Nah, kabelnya Mang Udok sekalian. Beli lima, bro. Empat merk sama. Merknya itu dari unit. Satunya lagi, dari FoldMe. Tapi gimana caranya? Supaya kita tahu kalau adapter sama kabel ini memenuhi syarat. Misal protokolnya, terus watt-nya. Sesuai nggak? Don't worry, be happy. Mang Udok beli alat testernya. Ini biasa juga disebut USB Doctor. Kalau keterangan di sini itu, USB Fast Charge Tester. Merknya dari F-NIRS. Nah, 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 nah. Gimana kalau konten hari ini kita sharing-sharing tentang hal itu? Halik-halik lah, refreshing lah. Penasaran kan? Panteng terus video ini, oke? Oke dong. Selamat datang di channel Mordokrus. Oke, bro. Mari kita unboxing. Eh, by the way. Mang Udok tadi lupa. Kalau kabelnya itu nggak lima. Tapi ternyata tujuh, bro. Mang Udok nggak sempat nyebutin. Ini dia, kabel tambahannya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Satu itu merek S-Sager. Ini tipenya itu Type-C. Dua-duanya Type-C. Terus satunya lagi itu GT-Win. Tipenya itu Type-C to USB-A. Unboxing-nya yang mana dulu nih, man? Kayaknya Volt Mi dulu nih, charger. Soalnya Mang Udok agak penasarannya. Oke. Selamat, teman. Oke. Ini itu disebutnya charger adapter atau adapter charger. Power charger. Adapter. Power adapter, sorry. Power adapter. Nah, merek Volt Mi, jujur nih. Mang Udok belum tahu pasti. Cuma katanya ini oke. Terus dukungan protokolnya juga. Yang terbaru. Kayak ini nih. Di sini itu disebutnya Revo Series PD Fast Charger. Terus ini next kapasitas yang bisa dibawa itu nyampe 140 Watt. Wah, berarti bisa nge-charge laptop dong. Bisa di power supply nggak mah? Bisa. Soalnya kan setahu Mang Udok nih. Kalau power delivery itu dukungan lama itu nyampe 45 Watt. Kalau nggak salah power delivery 3.0. Nah, ternyata ada yang terbaru. Yaitu power delivery 3.1. Itu bisa nyampe di 140 Watt. Laptop kayaknya butuh yang itu nih, Mang. Ini bisa pakai laptop. Tapi laptopnya punya nggak, Mang? Nggak punya sayangnya. Nanti bisa charge. Kita unboxing dulu. Oh, sorry nih. By the way, tadinya itu ini di plastik. Tapi kameranya error. Jadi mau nggak mau harus diulang lagi kayaknya, Mangnya. Aduh, maafkan aku. Terus si dusnya penyok. Itu masalah pengiriman. Jadi mohon dimaafkan. Kita unboxing. Langsung aja lah. Ini itu pertama Welcome Purchase. Kartu Welcome lah. For me innovation ternyata. Terus ini Welcome Guide. Ya semacam buku manual lah. Cuma nggak terlalu lengkap kayaknya, Mang. Cuma keterangan dari... Oh iya. Cara memakai Revo 140 Watt. Kita buka barang utamanya. Oh, nggak ada bonus kabel ternyata, Mang. Beli sendiri, Mang. Oh. Beli banyak untungnya. Jadi for your info nih. Kalau beli ini, jangan harap dapet kabel. Harus beli terpisah. Nah, ini adalah power adapter. Nah, karena itu cuma power adapternya aja. Ini dia penerbakan dari Voltme. Revo 140 Watt. Jadi si bentuknya itu simple. Nggak terlalu berat. Bentar. Itu bagusnya kayak mahal gitu. Kesan, kesannya cukup. Oke, solid bah. Ah, by the way. Si bahan materinya itu pake gun. Jadi si gun itu disebutnya gallium nitride. Nah, menurut Mang Odok nih yang denger-denger. Si gallium nitride itu punya banyak benefit. Salah satunya itu nggak ngehasilin lebih banyak panas. Dibanding misalnya silikon. Terus katanya nih. Si ketahanannya jauh lebih baik. Sama bisa bekerja di suhu ekstrim. Jadi cukup menjanjikan. Btw, si bagian portnya itu ada tiga, bro. Dua portnya pake USB Type-C. Type-C. Satu portnya itu USB Type-A. Bentar. Ini tipe Type-A-nya. Type-A terbaru atau nggak? Bentar. Saya cek dulu nih, Mang Odok. Di sini itu ada keterangan ikonnya, bro. Jadi di Type-C bagian paling atas. Nah, ini yang punya transfer-nya. Transfer dayanya itu bisa nyampe 140 Watt. Nah, kalau yang di bagian tengah. Ini Max-nya itu nyampe 100 Watt. Di keterangan book-nya. Berarti yang 101 yang atas ya. Note aja. Terus yang bagian paling bawah itu. Max kapasitasnya yang Type-A itu nyampe 22,5 Watt. By the way, kalau misal nih, misal nih. Kalian nyolokin semua. Nyolokin semua ke semua perangkat. Lewat semua port ini. Barengan. Ternyata ada keterangannya. Jadi kalau misalkan barengan semua itu. Yang paling atas itu Max-nya nyampe 65 Watt. 65 Watt. Terus yang bagian tengah itu 45 Watt. Dan yang paling bagian bawah tetap 22,5 Watt. Jadi misal kalau pengen 140 Watt tiur. Berarti kalian cuma nyoloknya itu bagian. Bagian Type-C atasnya aja. Terus kalau bagian tengahnya aja yang dicolok. Nyampe 100 Watt. Tapi kalau misalkan nih, Mang. Disambungin antara Type-C-nya. Dua-duanya. Dua-duanya Type-C. Ini Max 100 Watt. Dua-duanya 100 Watt. Oke? Nanti sekalian kita tes. Nantilah. Biar lebih jelas kita sekalian tes, bro. Dan sorry nih. Mang Udok mungkin masih agak new di dunia ini. Jadi mohon dimaafan. Kalau ngomongnya itu agak terbata-bata. Maklum nih. Ini langsung live kayaknya, bro. Oke, next. Oke, lanjut, bro. Sekarang power adapter yang satunya lagi. Oboh, sorry. Sorry. Mangkrum ini agak canggung. Oke, ini tuh dari Baseus. Si labelnya itu nyampe 65 Watt. Ini sama. Ternyata materinya tuh pake gun alias galium nitride. Yang punya banyak benefit. Cuma Mang Udok belum bisa ngasih tau lebih detail sih. Jadi, mari kita unboxing. By the way, merk Baseus sebenernya banyak ngerekomendasiin katanya. Jadi, Mang Udok juga penasaran. Mengapa beli ini? Nanti kan kita tes. Oh iya, by the way, si charger ini di keterangan di boxnya itu dukung fast charging 45 Watt. Jadi, protokolnya fast charging, bro. Wah, ini kayaknya. Ini lebih banyak itu ya? Jadi, menurut Mang Udok pribadi, dibanding saat unboxing yang Fold Mi, kesan lebih rapihnya atau lebih nyaman itu kayaknya yang ini. Ini referensi pribadi sih. Terus, bonusnya juga lebih banyak ternyata. Nah, ini udah ada kabelnya. Jadi, bonus, gak usah beli kabel lagi kayaknya, bro. Tapi, oke enggak? Jadi, sekalian nanti kita tes. Beneran. Kabelnya. Jadi, si kabelnya udah punya kesan premium. Ada Televacro-nya, terus finishing bagian. Ini juga oke. Terus, ini itu interface-nya Type-C. Type-C. Itu Type-C, ya? Type-C. Bentar, Type-C-nya Type-C apa? Terus, ini chargernya. Chargernya. Oh, Power Adapter. Suruh. Power Adapter-nya, bro. Nah, ini hampir sama dengan merk Fold Mi. Jadi, si jumlah port-nya total ada 3. 2 Type-C. 2 interface-nya Type-C. Sama yang paling bawah itu interface-nya USB Type-A. Di keterangannya, enggak terlalu detail sih. Cuma, max-nya itu sampai 65 Watt. Dan dukung fast charging 45 Watt itu, kalau enggak salah, fast charging 3.0 ya, Mangnya. Tapi, biar lebih pasih, nanti kita tes lebih detail sama ungkap penjelasan lebih lengkapnya lah. Lanjut, Mang? Lanjut. Oke, terakhir apa, Mang? Tadi kita lupa. Oh, ini. Ya, betulnya. Alat tester. Ini tuh biasa disebut juga sebagai USB non-simang. USB doctor. Kalau di sini tuh keterangannya, USB fast charge tester. Serinya tuh FMB48P. Meraknya dari FNIR-C gitu. Pokoknya ini made in Chinese. Nah, di belakangnya itu ada detail spesifikasi. Jadi, ini tuh intinya buat monitoring. Monitoring voltage-nya itu bisa sampai 24 V. 4 sampai 24 V. Terus, current-nya itu bisa sampai 5 Ampere. Terus, monitoring power-nya bisa sampai 156 Watt. Jadi, misalnya nih, kalau pengen monitoring di atas 156 Watt, kayaknya... Meledak gitu. Enggak. Kayaknya, enggak memungkinkan. Kan, asuka ada. Yang charging bisa sampai 240 Watt. Ya, tadi hampir ya. 140 ya tadi. Jadi, kalau monitoring yang generasi terbaru kayaknya belum. Atau memang ada tipe yang lebih baru. Cuma ini termasuk baru sebenarnya. Dan, enggak tahu ketersediaannya di Indo. Terus, interface-nya itu USB. Di keterangannya itu USB A, micro USB, sama Type-C. Cocok, berarti kan buat ngetes. Nah, memang keren lah. Keren banget. Keren banget gue kali. Jadi, unboxing langsung. Ini dia gambarnya. Udah? Udah cukup unboxing-nya? Oh, belum. Gambarnya doang. Tapi, ini tuh si packaging-nya lebih rapi. Jadi, sampai enggak ada celah. Mau dok, enggak tahu bukanya di mana. Kalau di mana itu. Oh, iya. Ditarik. Ditarik, Cok. Oh, begitu. Oh, jadi ini tuh fungsinya buat narik, bro. Ah, gimana nih editor? Enggak ngasih tahu. Bukan buat gantungan. Jadi, gini nih. Tuh. Satu, dua, tiga. Sia, kayak ini. Tuh. Benar, bentar. Jatuh apa? Tolong bang, editor. Itu, aku akan cain ya. Ini label-nya. QC pass. Oh, udah masuk QC ya. Jadi, oke. Impresi pertama Mang Uduk nih. Finishing-nya. Finishing packaging-nya itu rapi banget. Terus, tempat nyimpen. Packaging-nya juga aman. Jadi, kalau misalkan ke... Kelebar-lebar. Masih tetap aman. Di bagian ininya ada... Udah ada apa? Namanya? Busa. Busa. Busyway. Cardus. Eh, sama way-nya. Enggak beda. Enggak beda. Beda, bang. Beda, bang. Cardus sama busa. Jadi, ini dia penampakan dari... USB Fast Charge Tester. Seri FNB48P. Enggak terlalu berat. Terus, bahan materinya... Terhitung solid. Kayak ini nih. Mang Uduk sekalian lihat di... Bahan laptop. Casing laptop. Yang enggak terlalu premium. Terus, ini tuh... Display-nya. Display-nya. Enggak tahu ini... 48P itu... Ini tuh kalau enggak salah logo... Eh... Mana sih Bluetooth? Oh, berarti bisa dukung Bluetooth juga ya? Oh, iya. Terus, port-nya nih. Ada Type-C. Ini port-in. Type-C, Micro-USB, sama Type-C. Nah, bagian ini kelihatan enggak? Enggak. Ini PD.com on-off. PD.com on-off. Apa ya? Nanti... Maudok mau cek lagi. Power. Oh, buat power-nya ya, Mang? Terus, bagian ini interface utama itu... Type... USB Type-A. Enggak tahu, Type-A-nya... Type... Buat nyolok langsung ke... Kalau enggak salah ke power chargernya ya? Iya, ke power adapter. Oh, berarti ini langsung ke... Power adapter-nya. Nah, terus ini buat out-nya. Kalau USB. Ini USB ya? Iya. Type-A. Eh, Type-A. Terus, bagian sebelahnya itu... Oh, ini bisa nyambung ke PC, bro. Lewat mini. Bentar. Ini interface-nya... Micro-USB atau apa misalnya? Micro-USB, man. Micro-USB. Micro-USB. Terus, ini... Tombol OK. Ini scrolling buat OK. Ini buat apa-apa ya? Nanti lah. Dicek sekali ya. Oh, buat ngatur muridnya. Terus, ini temua back. Back. Berarti balik lagi. Misalkan, mungkin... Dina, Dina, Dina. Back, back. Ya, gitu lah. Mau dibuka ininya? Enggak usah. Hah? Mau dibuka enggak? Ayo. Kolom di komentar. Eh, salah. Tulis di kolom komentar. Tapi gimana tulis di kolom komentar. Bukalah. Buka lah. Buka lah. Ini kan unboxing. Wow. Mohon ada yang... Komentar gimana penampakannya. Udah? Udah. Kita tes. Jadi, mari kita tes. Oke, bro. Charger yang ideal. Poin utamanya di sini itu aman dan efisien. Soalnya, charger bakal ngeruh ke proses ngisi daya sama kesehatan baterai HP. Pengisi daya bawaan HP biasanya jadi opsi terbaik buat dipakai. Soalnya, dia rancang khusus. Ngasih voltase sama arus listrik yang tepat saat ngisi daya. Penting buat dicatat juga, kalau kalian sedainya perlu tahu tentang teknologi pengisian cepat. Kayak, Qualcomm Quick Charge, terus USB Power Delivery atau teknologi lain yang melengkap di HP. Supaya charger dan kabel bisa berfungsi dengan baik. Pakai pengisi daya atau kabel yang nggak kompatibel justru bisa memperlambat pengisian daya atau malah bisa merusak HP. Nah, pakai pengisi daya pihak ketiga yang nggak memenuhi spesifikasi ponsel bisa berpotensi merusak HP. Atau bahkan bakal ada masalah keamanan. Tapi, dari mana kita tahu kalau charger HP atau bahkan wall charger pihak ketiga yang dipakai aman? Kebetulan, Mangudok dapet alat yang bisa nunjukin performa charger secara real-time. Namanya itu Funers. Serinya FNB48P. Tadi kan udah unboxing. Dan ternyata benefitnya banyak. Mangudok sekarang bisa lebih tahu tentang performa charger lebih detail. Misal rata-rata voltase sama wattnya. Malah bisa nunjukin juga teknologi charging yang dipakai HP. Terus portnya cukup banyak. Ada Type-C atau standar USB. Nah, selain monitoring lewat display kecil di perangkat, ini juga bisa terhubung ke PC. Jadi, bakal lebih detail performa charger secara real-time. Cuma perlu kabel tambahan aja. Tipenya itu mini display. Terus perlu download dulu software-nya. Jadi, mari kita ungkap tes lebih detail 2 charger yang diungkap tadi sama kabel-kabelnya. Note aja, Mangudok gak akan ungkap lebih detail tentang kabel-kabel. Fokusnya di sini tuh ke charger antara Voltme Revo sama Bezos. Oke bro, Voltme Revo 140 GAN ini basicnya itu dukung teknologi power delivery 3.1. Yang bisa nampung daya nyampe 140 Watt. Cuma note aja, kan ada 3 port yang ada di charger ini. Antara 2 USB-C sama sebuah port USB-A. Nah, sebenernya tiap port punya dukungan berbeda. Bagian USB-C paling atas jadi main show-nya. Dimana ini dukung teknologi power delivery 3.1. Max daya nyampe 140 Watt. Terus USB-C bagian tengah itu dukung power delivery 3.0. Max dayanya itu nyampe 100 Watt. Kalau port USB-A bagian bawah, dukung teknologi quick charge 3.0. Max daya yang bisa ditampung itu nyampe 22,5 Watt. Cuma kalau ada 2 perangkat atau malah 3 perangkat tersambung bersamaan ke semua port, ngisi daya yang ditawarin bakal berkurang. Misal, kalian nyambungin 2 perangkat ke USB-C. Ini max cuma bisa nampung daya nyampe 65 Watt. Kalau semua tersambung, USB-C bagian atas max nyampe 65 Watt. Bagian tengah, max nyampe 45 Watt. Sama USB-A masih tetep, nyampe 22,5 Watt. Yang unik disini, dicek langsung pake tools vuners, charger voltmi revvo ini stabil dan sesuai sama protokol pengisian daya bawaan HP. Malah dicolok ke iPhone juga ngedeteksi langsung protokol yang dipake. Terus nyolok ke HP mangodok yang udah jadul, juga sesuai dengan jumlah rata-rata Watt bawaan charger HP. Jadi, kalau dibilang aman, voltmi revvo ini udah safe banget. Dipake di banyak perangkat sekaligus. Terus ini kokoh juga, kalau dipasang sebagai Watt charger. Gak mudah lepas gitu. Cuma sayang, charger ini gak sepaket sama kabelnya. Terus, basis Gun Pro ini juga jumlah portnya terhitung sama. Cuma dukungan protokol charger sama kapasitas daya max yang bisa ditampung lebih kecil dibanding voltmi. Max nyampe 65 Watt. Protokol charger yang didukung udah power delivery 3.0, quick charge 3.0, dan banyak lagi. Tiga port yang ada itu termasuk dua USB-C sama sebuah USB-A. Sama seperti voltmi, kalau terpasang semua perangkat, max daya bakal berkurang. Misal ngecas HP sama-sama pake USB-C. Max daya port paling atas nyampe 45 Watt. Bagian tengah 20 Watt. Kalau semua dipasang bagian USB-C paling atas, max nyampe 45 Watt. Sisa ports, max nyampe 15 Watt. Nah, ngecas HP pake Besas juga so far so good. Stabil sama persentasi Watt rata-rata yang ditampung sesuai dengan charger bawaan HP. Jadi, charger Besas juga terhitung aman, bro. Benefit lain yang dia bawa charger ini ukurannya lebih kompak. Terus udah ada bonus kabelnya. Kompatibel juga sama banyak HP. Gimana dengan kabel-kabel? Jujur aja, kalau kualitas semua kabel yang dipake terhitung aman saat dites barang dua charger tadi. Monitoring pake alat furnace dari rata-rata Watt sama protoko yang dibawa juga jelas dan sesuai. Cuma kalau ngebahas lebih detail tentang kabel mungkin next ya. Sama ahlinya. Nanti mau dok datengin deh orangnya di konten selanjutnya. Jadi, gimana sejauh ini, bro? Dua charger yang dipake antara Fold Mi sama Besas sekali lagi so far so good. Masih cocok buat rekomendasi. Dites langsung pake tools monitoring daya yang ditampung jelas dan sesuai sama charger bawaan. Kualitas materi juga oke punya. Cuma kalau harga sih, ya lumayan. Singkatnya, ketika butuh rekomendasi charger buat ngeganti casan HP bawaan yang hilang, misal. Pake Besas atau Fold Mi bisa oke. Malah ini bisa nampung banyak perangkat juga. Jadi, itu dia sekilas penjelasan tentang charger pengalaman ala Mangudo. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.